Selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini aku mau sharing tentang info Tips sebelum kalian melakukan piercing Atau tindik ke telinga kalian Tips yang aku kasih ini berdasarkan pengalaman pribadi Karena aku kena piercing dulu Dua sekaligus Jadi aku pengen share disini Mana tau bisa bermanfaat buat kalian Jadi singkat cerita tentang piercing aku dulu Jadi aku dulu mempunyai bad experience tentang piercing Karena aku pengen piercing Aku langsung pergi piercing tanpa persiapan Aku gak ngelakuin survei ini Aku cuma cek harga doang Terus langsung piercing hari itu juga Aku kan gak dapet konsultasi yang kurang baik dari penindiknya Dan setelah beberapa minggu kemudian Ada infeksi Aku harus minum obat Dan ganti dua kali dokter Setelah sampai beberapa bulan Ternyata Masih sakit dan gak sembuh Akhirnya Sampai aku ngelepasin Piercingnya Dan aku give up Soalnya dia kayak jadi tumbuh ada luka gitu Luka kayak darah merah yang jadi kulit Jadi kayak aku parno Panik dan Jadi harus ke dokter Jadi ya Kalau kalian gak ada persiapan sama sekali kayak aku Ya bakal berakhir seperti aku Makanya aku share Ada baiknya jika kalian tau tentang Preparation Sebelum melakukan piercing atau tindik Di telinga kalian masing-masing Langsung aja ke tipsnya Yang pertama Kalian harus tau Yang paling penting itu Kalian harus tau Kondisi kalian dulu Jadi telinga manusia itu Beda-beda Jadi ada yang bisa Pake semua jenis Perhiasan Kayak dari emas Atau Aluminium Atau stainless Apapun dia bisa Tapi ada manusia yang enggak Jadi telinga aku ini Agak sensitif Jadi dia gak bisa pakai Perhiasan Kecuali Yang bermaterialkan Emas Entah itu emas kuning Atau emas putih Jadi aku Saat itu tuh udah pake Yang bulet kayak gini Jenisnya Tapi Antiknya itu kan dari stainless Terus habis itu infeksi Jadi dia kayak bengkak Dan kayak nanahan Dua minggu kemudian Jadi itu kan Gak boleh sebenernya Dilepas Jadi aku lepas Aku ke tukang piercing lagi Aku lepas Dan Aku ganti Pake emas Itu Itu penting banget Jadi kalian harus tau Jenis Telinga kalian bisa pakai Emas-emasan atau enggak Ya Yang kedua Yang kedua Kalian harus tentukan Jenis anting dulu Yang buat dipake Jenis antingnya tuh Ada yang bulet Ada yang Lurus Menurut aku tuh Yang paling enak Itu yang bulet Jadi yang kayak gini Nah Kalau yang ini itu Dia bisa diputer-puter Kalau misalnya kita tidur Itu gak sakit Kalau misalnya pakai yang panjang Ketindih ya Kayak Kayak gitu Jadi kalian harus tentuin Mau yang bulet atau yang panjang dulu Dan kalau bisa kalian Bawa aja sih Sendiri dari rumah Yang ketiga Tentukan Lokasi Mau Tindik dimana Jadi kayak misalnya Di telinga atas ini Atau di telinga bawah sini Jadi kalau misalnya kalian mau Piercing di telinga atas ini Dia itu Estimasi sembuhnya itu Sekitar 2-3 bulan Atau bahkan lebih Karena telinga atas ini Itu Telinga Itu tuh tulang Oh iya Kalau tindik atas itu Gak bisa tindik tembak ya Karena dia itu Keras Jadi manual dia Dari sini ke sini Kalau yang daerah bawah itu Cepet emang cepet Sembuh Kalau daerah bawah itu Emang cepet sembuh Karena Ini daging Oh iya bener tulang Di atas itu tulang Makanya lebih lama Dan di sini itu lebih gampang Selanjutnya Itu Cari tempat Nah sekarang mulai Cari tempat yang terpercaya Dan Cari orang yang Emang pinter Dan beneran ngerti Tentang penindikan Itu penting banget Karena kuping itu Bukan hal sepele Kuping itu penting ya Walaupun kayak cuman lubang Tapi ada loh Orang-orang yang Ditindik infeksi Dan harus dipotong telinganya Oh iya Terus jangan lupa Make sure kalau Alat-alat yang kalian Akan masuk ke tubuh kalian itu Hygiene Karena itu Untuk hidup kalian Jangan sampai infeksi Dan kalian kehilangan Telinga kalian Gak ada salahnya juga Kalian lakukan Searching-searching Jadi research dulu Sebanyak-banyaknya Kalian juga harus Baca-baca dulu Tentang perawatannya Jadi Kalian bisa siapin Alat-alatnya Dan menurut aku Ada baiknya Jika kalian tanya Perawatan tentang piercing Itu ke dokter Karena mereka jauh lebih ngerti Dan mereka itu ahli Di bidangnya Jadi mending Jangan kebanyakan Tanya sama orang Dan Baca aja Research Dan kalau mau tanya Tanya sama orang yang ngerti Additional information Kalau misalnya Kalian piercing Jadi Jangan lupa Tanya harga dulu Sebelum kalian piercing Jangan sampai Udah di piercing Ternyata harganya mahal banget Contohnya Kalau misalnya di Bali Kalau di Bali itu Untuk piercing mahal sih Jadi kayak Kalau kalian hidup di luar Bali Itu advantage banget Jadi kayak Lebih murah Setau aku Kalau misalnya kalian di Bali itu mahal banget Ini gua harga Dan juga Tanya harga dulu Baru Lakukan piercing Semoga videonya Bermanfaat Jika kalian ada saran ini itu Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa like Dan subscribe Ini contoh foto-foto Pasaku piercing Keranya Kanon MP-anak Lepas っちal Terima irsuatu selamat menikmati